Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso menyinggung soal pasal tindak pidana pencucian uang dalam sidang kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Hal itu disampaikan Hakim Wahyu kepada Putri Chandrawati yang hadir sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 12 Desember 2022. Awalnya Hakim bertanya kepada Putri soal pemindahan uang dari rekening Yosua ke rekening Riki Rizal usai peristiwa pembunuhan terjadi. Putri pun mengaku tidak mengetahui pasti kapan pemindahan uang tersebut dilakukan. Kapan saudara memerintahkan Riki untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening Yosua? Saya lupa tanggalnya waktu itu. D. Riki mendatangi saya, terus menyampaikan mohon izin Ibu bagaimana dengan mobile banking Yosua saat itu. Saya menyampaikan ke D. Riki, tolong diaturkan saja karena waktu itu saya tidak enak badan. Hakim lantas menyinggung kesaksian Riki yang mengaku memindahkan uang atas perintah Putri. Putri kemudian menjelaskan bahwa uang yang berada di rekening Riki dan Yosua adalah miliknya dan Verdi Sambo. Menurut Putri, Riki dan Yosua hanya diberikan tanggung jawab mengelola uang operasional untuk rumah di Magelang dan Jakarta. Kemarin saudara Riki menyampaikan bahwa dia perkataannya bukan seperti itu. Bahwa saya diminta oleh Ibu Putri untuk memindahkan uang dari rekening Yosua ke rekeningnya dia. Mohon izin yang mulia, itu bukan rekening Yosua hanya mengatasnamakan saja. Yang di D. Riki juga atas nama D. Riki tapi itu atas nama saja. Dua-duanya adalah uangnya Pak Verdi Sambo dan saya. Yang kami berikan tanggung jawab kepada mereka berdua untuk mengelola sebagai kas operasional. Untuk D. Riki adalah di Magelang, untuk D. Yosua di Jakarta. Atas penjelasan itu, Hakim Wahyu lantas menyinggung pemindahan uang yang dititipkan ke rekening atas nama orang lain merupakan perbuatan pidana. Hakim menyebut, pemindahan uang itu masih termasuk dalam pelanggaran pasal tindak pidana pencucian uang. Terima kasih telah menonton!